Selamat datang kembali di Time Out! Saat weekend dan juga sekarang udah refresh dan juga semangat lagi nih untuk kerja lagi, seperti gue. Dan guys, ini profile picture baru juga. Hopefully you guys gonna like it. Kalau kita jual di OpenSea NFT gue gimana nih? Semoga bisa ya, one day ya. Amin. Tapi guys, gue pagi ini sudah upload video baru tentang IBL Overreaction. Jadi gue akan overreact tentang beberapa hal yang terjadi di 2 hari pertama IBL Season 2022. Kemana ini kan itu hype banget dan juga seru banget. Jadi pastikan kalian bantu untuk support, bantu untuk nonton. Jadi kalau kalian penasaran juga kalian bisa langsung nonton aja setelah kalian selesai nonton Time Out hari ini. And of course, besok doain ya guys. Gue besok akan nonton anaknya Jamal Crawford rencananya. Itu namanya JJ. Dan juga anaknya Will Conroy Jr. Kalau kalian pernah lihat, anak ini pernah viral juga. Yang rambutnya agak keribu-keribu gitu. Umurnya masih 10 tahun di Ball is Live. Jadi besok kita akan nonton kompetisi anak 10 tahun. Katanya sih serem juga, jago-jago. Jadi gue penasaran. Tapi gue berharap banget bisa ketemu bapaknya ya. Yaitu Jamal Crawford. Nanti kalau pernah berbual, gue pengen menanyakan dia tentang Elijah Foster. Karena Elijah Foster itu sempat bermain bersama Jamal Crawford di team The Crossover yang dia. Jadi kayaknya akan seru ya kalau nanya pendapatnya dia tentang permainannya Elijah Foster. Dan mungkin kita bisa suruh dia nonton IBL juga. Mungkin deh sih Jamal Crawford. Doain aja guys. Semoga bisa terjadi besok ini. Oke, itu aja sih announcement dari gue. Comment of the day hari ini. Gue skip dulu ya. Maaf banget yang udah komen. Gue really appreciate your time. Dan juga komentar kalian semua. Cuma hari ini gue memang tadi belum sempet untuk nyari comment of the day. Ya, hari ini gamenya gak terlalu banyak sih. Dan juga gak terlalu banyak yang menarik. Gue akan bahas dua pertandingan aja. Yang pertama, of course, kita akan bahas tentang Kate Cunningham yang kena ejection setelah nunjuk. Katanya keluarga dan juga benchnya dia sendiri sebenernya setelah ngedang di depannya Jalen Smith. Suwak banget sih sama emang si Kate Cunningham ini ya. Karena dia nunjuknya tuh ke arah wasit juga sih. Eh, sorry, ke arah Jalen Smith juga sih. Jadi itu kenapa wasit akhirnya kasih auto-technical foul. Karena memang ada peraturannya di NBA. Kalau lu nunjuk lawan lu, lu akan terkena technical foul dan dihitung sebagai taunting. Jadi sebenernya bad timing, bad position aja sih untuk sikit Cunningham tadi. Pengen nyalain wasit, cuma agak susah juga. Karena memang kalau lu liat videonya juga secara langsung ya. Itu lumayan agak nunjuknya kayak si Jalen Smith sih kalau menurut gue. Tapi emang wasitnya tetap ngeselin sih. Kenapa harus di-eject gitu. Karena gue gak kebanyak sih keselnya jadi fansnya Detroit dan yang nonton di stadion yang bayar. Apa sih nama stadion ini? Little Caesar Arena I think, I guess. Senama stadion ini Detroit Pistons. Tadi ada warna-warna wasit baru bilang, kita disini gak nonton untuk nonton wasit ya. Kita mau nonton Kate Cunningham lawan Devin Booker. Kebayang sih gue tapi kesel. Karena tadi memang lagi seru banget ya matchup Kate Cunningham dengan Devin Booker. Kate harinya juga mainnya lagi bagus dengan 21 poin. Dan Devin Booker selesai dengan 30 poin. Tapi hari ini si Detroit Pistons digulung abis sama si Phoenix Suns dengan skor 135-108. Dan Suns itu masih undefeated. 3-0. Sejak si Devin Booker marah-marah sama maskotnya Toronto Raptors. Tapi tadi concernnya adalah D'Andre Ayton ya. Center utamanya Phoenix Suns yang baru keluar dari COVID main ini. Hari ini cedera spring ankle. Tadi cuma main 8 menit setahu gue. Hopefully he is okay. Karena ini lebih baik bahas cedera itu. Yuk kita akan bahas tentang beberapa bintang NBA lainnya yang juga cedera. Gue harapkan dia gak terlalu parah dan bisa balik lagi main untuk Phoenix Suns. Tapi orang tadi ada yang lihat katanya dia keluarnya dengan tongkat sih dari lapangannya Detroit Pistons. So, mungkin sedikit bengkak dan juga sedikit sakit kali ankle. Tapi gue harapkan mungkin seminggu, dua minggu akan balik lagi untuk Phoenix Suns. Tapi tadi hari ini yang bikin menang Phoenix Suns sudah bagaimana effortnya mereka untuk rebound the ball. Mereka berminat tadi semuanya box out, hustle banget. Ini membantu untuk absennya si D'Andre Ayton. Tadi jual lagi juga di game kali ini. Mainnya cukup bagus menurut gue. Dan itu menjadi kunci kemenangannya Phoenix Suns hari ini. Dan berikutnya of course Golden State Warriors. Hari ini kalah dari Minnesota Timberwolves. Kasian banget sih Warriors sih. Karena harus kehilangan Steph Curry juga tadi. Dia apa ya? Hand Injilis tau gue. Jadi absen di pertanyaan kali ini. Dan Warriors. Rough road trip. 1-3 sekarang ini. Dan mereka sekarang 3 game ya. Behind the number one Phoenix Suns. Waduh. Semakin jauh ini. Dari pucuk si Golden State Warriors. Karena fansnya Valley Gang bisa nyantai di pucuk nomor 1. Dan agak jauh di belakang si Warriors-nya. Abis ini tapi untungnya si Warriors akan balik lagi ke homenya mereka. Dan mereka akan menjalankan 7 pertandingan. Jadi cukup lama mereka akan stay at home. Semoga aja bisa bounce back juga. Dan Clay semoga aja bisa semakin nyaman juga mainnya. Clay bilang dia nembaknya memang belum seperti harapannya dia. Tapi he is Clay. Dia bilang I'm gonna keep shooting. Cause that's why I'm good at. Only Clay can say that though. Only Clay can say that. Not a lot of players can say that. Tapi memang kayaknya permainan Warriors masih sedikit kurang bagus ya. Sejak si Clay Thompson ini main. Dan hari ini pun mereka dibantu sama Carl Anthony Towns. Yang mendapatkan 5 kali N1. Di game kali ini dia bombardir sih. Tadi itu paint area-nya si Golden State Warriors. Dan Cats selesai dengan 26 poin. Dan juga 11 rebounds. And of course Minnesota Tim Roof ada di posisi 7 Western Conference sekarang ini. Dan nampaknya mereka bisa aja sih. Masih ke playoff tahun ini. Hari ini memang si Anthony Edwards dan juga si D'Lo juga kurang oke. D'Lo tapi 12 assist ingat gue tadi. But they need more sih from Anthony Edwards. Dia harus lebih konsisten sih. Untuk bisa membantu nanti Minnesota melangkah jauh. Ataupun juga bisa masuk ke NBA playoff tahun ini. Oke. Kita minum air dulu. Kalian tau lah ya. Kita mau bahas siapa kalau ada minum air. Of course LeBron James hari ini. Nge-tweet meminta maaf. Terhadap ataupun juga kepada Lakers Nation. Dan berjanji untuk bermain lebih baik lagi. Gue gak tau sih ada angin apa. Tiba-tiba LeBron nge-tweet hal seperti ini. Tapi memang kemarin mereka mayannya sayur banget sih. Anjing sayurnya sayur banget sih. Di bantainya hampir 40 poin. Manyanya sama Denver Nuggets. Aduh gue yang bukan fans Lakers juga. Ngeliatnya mayan kesel banget sih. Karena mereka di bantain 133-196. Abis pertandingan pun ada kabarnya. Katanya di locker roomnya si Lakers itu. Dengalain musik kenceng banget. Sampai wartawan-wartawan yang berdiri di luarnya. Di locker roomnya Lakers bisa denger. Gue penas aja bilang gue apa kira-kira-kira. Lil Baby mungkin. Gak ada. Atau future mungkin yang dipasang. Sampai sekarang gue gak tau kenapa itu musiknya di blast. Tapi mungkin itu ada yang marah-marah. Ada yang pengen marah-marah mungkin di dalam locker roomnya. Biar gak kedengeran sama orang luar. Sengaja kayaknya dikencangin musiknya. Dan kemarin katanya ada juga yang ngirimin ini. This song. This track. Gue gak tau sih lagunya kayak apa. Gue belum dengerin jujur aja. Tapi dikirimnya ke DM-in sih. Russell Westbrook juga ya. Russell is getting a lot of hate right now. Tapi tadi di belain juga sama si Nick Young. Russell Westbrook is not Tony Snell. Tony Snell guys. Gakak gue lah sih. Tapi Lakers memang sekarang ini posisinya di posisi C8. Rekordnya kalau gak salah 21 dan 22. Ini memang jauh banget dari ekspektasinya orang-orang. Kita semua berharap Lakers dengan super teamnya mereka bisa top 3 lah. Di Western Conference. Dan memang akhir-akhir ini pun juga para fans Lakers pada kesul semua sama Russell Westbrook. Gue tau lah ya. Semua pasti udah ngirim hate comment semua juga tuh ke Russell Westbrook. Kasih banget sih sih Westbrook sih. Tapi ya mau gimana lagi. Itu adalah resikonya kalau bermain bersama Lebron James. Dan juga kalau bermain untuk tim yang ekspektasinya adalah juara. Tapi gue penasaran sih. Ada apa ya kira-kira Lebron tiba-tiba minta maaf gini di Twitter. Kalau ada yang, kalau kalian punya pendapat kan juga boleh tulis di comment section di bawah. Apakah dia minta maaf untuk sebelum nge-treat temen-temennya. Ada yang ngomong kayak gitu sih kita hari ini. Tapi ya kayaknya kalau abis Lebron minta maaf gini. Kayaknya mungkin mereka udah ada heart to heart ngobrol di locker room. Mereka mungkin udah pengen memperbaiki cara mainnya mereka juga mungkin ke depannya. Sebenarnya defense yang mereka harus diperbaiki sih. Russell Westbrook gak main defense sama sekali sih. And besok ini gue expect mereka akan lawan Utah Jazz. Dan gue expect mereka akan bermain lebih bagus setelah Lebron nge-tweet hal ini ya. Karena biasanya sih kalau ada sesuatu dari Lebron yang ngomong sesuatu yang publicly. Harusnya temen-temennya termotivasi lah ya. Untuk bermain lebih bagus. Dan gue expect misalnya Lakers menang. Atau kalau kalah pun kalahnya tipis banget. Dan orang-orang akan bilang wah Lakers mainnya bagus banget nih hari ini. Dan effortnya ini bagus. Gue expect game seperti itu untuk Lakers besok melawan Utah Jazz. Tapi kalau besok Lakers di bantai lagi ya gue udah I don't know guys. Udah angkat tangan gue kalau besok Lakers di bantai lagi sama Utah Jazz. Karena Utah juga baru dapet gobert balik ya. Dan dia hari ini pun juga bantai si Nuggets. Tapi gue bener penasaran banget besok. Menarik banget untuk ditunggu game-nya Lakers. Karena kalau ada hal-hal gini pasti ada story lainnya juga besok. Ya menurut kalian gimana? Apakah Lakers akan main lebih bagus atau Lakers akan main lebih jelek? Setelah tweet-nya Lebron ini. Besok sebenernya gue gue kuat sih untuk bikin time out. Karena selasainnya gue pagi akan terbang ke Los Angeles. Bersama Ciselin. Kita akan dua hari di sana sebelum gue balik terbang ke Indonesia. Jadi gue harapkan besok gue punya waktu untuk bikin time out. Didoakan saja. Kalau ada hal yang menarik gue coba untuk bikin mungkin singkat aja. Tapi yang penting kita bisa diskusi di time out. Karena ini adalah gunanya time out untuk diskusi dengan kalian semua. Ya selanjutnya kita lanjut untuk ngomongin tentang injury beberapa pemain. Kalau kalian suka dengan konten time out dan ingin support time out carinya gampang sekali guys. Kalian bisa langsung kasih like. Tekan tombol like dulu sekarang ini. Ataupun juga kalian bisa kasih komen setelah ini. And of course kalau mau bantu lagi share ke teman-teman kalian yang belum tahu tentang time out. Dan juga kalau mau lebih jauh lagi untuk membantu time out. Kalian bisa join membership di channel ini. Kita ada discord. Membership only. Dimana kita punya komunitas yang tight banget lah. Dan disitu saling dukung satu sama lain. Jadi kalau kalian mau ngomongin basket. Ataupun juga dengerin insights-insights basket lokal dan NBA. Kalian bisa join our discord yang untuk member saja. Caranya menjadi member gampang banget. Kalian bisa tekan tombol join di homepage youtube gue. Ataupun di description box. Ada linknya untuk join. Harganya murah sekali. Hanya 20 ribu per bulannya. Kalau kalian mau yang lebih atas lagi. Masuk prediction geng. Mau dapat prediksi NBA setiap harinya. Itu harganya 50 ribu per bulan. Thank you so much to all my members. Shout out to all my members. Thank you so much for always supporting. Dan sekarang kita balik lagi ke time out. Kita mau ngomongin tentang beberapa pemain NBA. Ataupun bintang NBA actually mengalami cedera. Dan gue agak sedih banget. Yang pertama adalah Kevin Durant. Dan ini asem banget sih. Punya Kevin Durant di NBA Fantasy. I feel for you guys. Temen gue Epeng, Henry, dan Jajah. Mereka stress banget tuh. NBA Fantasy tiap tahun ada aja. Dan kali ini KD mengalami sprint MCL. Kemarin ini. KD tampaknya akan upset 4-6 minggu ke depan. Dan kemungkinan gak akan bermain di NBA All Star. Padahal big three-nya Nets baru aja kumpul balik ya. Ada-ada aja sih si Brooklyn Nets ini. Dan nampaknya scoring title dan MVP akan lepas dari tangannya Kevin Durant. Kau seperti ini. Tapi kalau mau dilihat dari sisi positifnya adalah cederanya untungnya gak terlalu parah. Hanya sebulan aja. Sebulanan lah istirahatnya. Dan KD ini kita tau. Orang pada ngomongin KD main heavy mids. Wah KD ini terlalu banyak. Baru sembuh dari cederanya. Kenapa mainnya Steve Nash mainin menitnya banyak banget. Nah ini yang positifnya adalah KD bisa istirahat nih. Persiapan untuk playoff nantinya. Dan he'll be healthy mungkin hopefully saat lagi playoff. Dan pemain mudanya Nets juga akan mendapatkan kesempatan banyak untuk bisa improve. Dan juga bermain kali ini. Dan Harden juga bisa gendong Nets. Nah aja masih ada Harden. Dan juga masih ada Kyrie. Yang mungkin juga bisa lebih cepat mendapatkan ritmenya. Karena bolanya akan dia sering pegang juga nantinya. Dan duet Harden dan Kyrie. Ini wah bagus loh. Not bad loh rekornya saat mereka bermain berdua doang. Rekornya setahu gue adalah 24 kali menang. Dan hanya 5 kali kalah. Jadi Brooklyn Nets fans gak perlu worry sih dengan absennya Kevin Durant. Oke berikutnya yang paling lebih serius adalah cederanya Damon Green. Dia ternyata harus istirahat lebih lama. Dia akan dievaluasi lagi 2 minggu lagi. Dan kemungkinan misalnya juga gak akan bermain di 7 home game. Stand as he could say warriors. Ini agak ngeri ya. Ternyata cedera betisnya itu ada hubungannya dengan sebuah desk. A desk in his lower back. Ada yang tau gak sih bahasa Indonesia desk apa ya. Gue juga gak tau bahasa Indonesia tapi kayaknya itu bantalan gitu ya. Di lower back. Jadi itu nyambung dengan betisnya. Ada otot betisnya mungkin. Kalau dia kayak gini ini sounds very serious. Dan takutnya bisa jadi long term injury aja sih untuk Draymond Green. Dan itu kenapa makanya dia harus ketemu dengan seorang specialist juga. Tapi semoga abang Draymond sembuh total sih nantinya. Karena gue yakin fansnya warriors pasti khawatir banget saat denger berita ini. Karena kita gak even tau berapa lama Draymond akan out untuk Golden State Warriors. Karena mereka barunya dapet clay loh kembali. Tapi ini kayaknya Warriors tuh unlucky banget sih sama injury ya. Ada-ada aja. James Wiseman juga belum balik. Dan sekarang malah Draymond harus out. Sekarang perannya Wiggins will be bigger than ever. Dan juga mungkin Jordan Poole ya. Mereka harus bisa mengisi kehilangannya Draymond Green. Dan mungkin harus ada pemain yang bisa main jadi playmaker juga sih. Untuk bantuin si Steph nantinya. Mungkin Andrew Wiggins juga harus mengambil sedikit peran. Untuk bisa make plays juga untuk the other players. So, I feel all safe for si fansnya Golden State Warriors for Dub Nation. Tapi kita doain aja lain terbaik untuk si Draymond Green. Semoga dia bisa sembuh total dan kembali lagi bermain untuk Golden State Warriors. Karena untuk bisa menjadi juara, mereka butuh Draymond sih. Playmakingnya dan juga defensenya sih. Untuk Warriors, kayaknya akan berat banget kalau Diamond nggak akan bermain nantinya. Jadi, amit-amit deh. Oke. Itu aja untuk berita NBA-nya hari ini. Kita akan pindah ke prediksi sekarang. Raya prediksi timeout kembali cair. Dengan kita memilih Spurs untuk mengalahkan. Los Angeles Keepers itu agak tegang-tegang dikit. Tapi untungnya Spurs-nya terakhir menggas. Kita juga lagi in good rhythm sih. Di grup prediksi hari ini gue juga 3-0. Tidak ada yang salah pilihannya. Semoga besok nggak bau sih. Apalagi besok tanggal merah. Ini di Amerika. Jadi, gamenya banyak banget ya. Ada 12 game. Game-nya akan mulai dari siang. Besok gue nggak tau kenapa gue suka banget memempes. Wah, tim favorit baru gue ini. Mereka mengalahkan Chicago Bulls. Si Bulls ini kayaknya lagi jelek ya. Sejak kehilangan Zach Levin. Mereka lagi 3 game losing streak. Kayaknya lagi... Apa ya? Ritmenya kayaknya akan kalah. Trendnya. Trendnya kayaknya mulai untuk kalah-kalah. Ini Chicago Bulls. Dan kemarin Memphis harus dibantai. Madalanya seharusnya besok mereka udah refresh. Apalagi udah istirahat 2 hari. Jadi, gue bisa memilih Memphis minus 6. Melawan Chicago Bulls. And good luck to everyone. Oke, sekarang kita masuk ke top styles. Ini ada Josh Richardson. Yang memakai Kobe 9. All-Star Maestro. Ini keren banget sih. Sepatunya. Ini kayak sepatu tinju orang bilang. Tapi kalau gue dengerin. Ini sepatunya comfortable sekali. Untuk bermain basket. Oke. Berikutnya di John Wall. Kemarin ini ngelatihan di Miami. Dengan Kobe 5 PE. Ya, guys. Ini gue gak tau sih. Kalau bukan PE. Tapi yang pasti ini. Naksir banget gue dengan kombinasi warnanya. Ada pinknya tuh. Aduh, keren banget si pinknya ini. And we need John Wall. Backman in the league. Oke. Sekarang kita masuk ke top plays. Kita mulai dengan Chris Paul. Yang memberikan alley-oop kepada Joval McGee. Dan juga ini ngedung. And got the foul. And Tennis Davis. Boleh juga ini. Nge-steal bolanya dari KPJ. Lalu. Ngedung di depannya Kevin Martin Jr. Ini gila. Poster Dung. Dan juga mendapatkan N1. Dan yang terakhir itu sayang banget sih. Telat persekian detik saja. Gila sih. Gobert. Lemparnya pake satu tangan. Dari 3 per 4. 8. Kuat banget. Berarti lemparannya. Akurasinya. Sangat tinggi sekali sih. Rudy Gobert ya. And player of the day. Ngomongin Rudy Gobert. Gue akan kasih ke dia. This is his first game back. Setelah kena covid lagi. Dan langsung 18 poin. 7 dari 7. 19 ribam. Dan 2 block shot. Untuk membawa Jazz. Malah akan Dan Benagas hari ini. Dia yang paling gila adalah. Plus minusnya. Plus 36. Jadi lo bisa tau. Seberapa besar impactnya Rudy Gobert. Untuk Utah Jazz. And that is why. He is our player of the day. Time out gang. Once again. Thank you so much for joining us. For time out today. Thank you so much yang sudah nonton. Jangan mau untuk kasih like. Jangan mau untuk kasih komen juga. Setelah ini. Really appreciate everybody. And hopefully I will see you guys again tomorrow. Thank you guys for watching. And peace out. remix music star. Intro music star. Sub indo by broth3rmax